Saya waktu mengawaki Nanggala pun pernah mengalami hal yang serupa namanya blackout. Tadi saya rupakan menjelaskan. Apakah si blackout itu? Ada beberapa macam penyebab, tapi yang pernah saya alami adalah itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Blackout, saya sedang istirahat di lantai 3. Maksudnya lantai 3 itu karena tempatnya tidurnya adalah begini-begini, saya yang nomor 3. Saya langsung lompat. Saat itu posisinya adalah andai kata ini depan, haluan, ini buritan. Maka pada saat blackout itu berarti tidak ada tegangan. Sama sekali tidak ada tegangan, semua mati. Dan hanya lampu emergensi yang menyala di dalamnya. Posisinya adalah yang belakang ini langsung turun. Ini kurang lebih 45 derajat, bisa lebih. Langsung wut begini. Tidak sampai dengan 10 detik, itu sampai dengan 90 meter. Sehingga bisa membayangkan, Bapak-Bapak, Ibu semua bisa membayangkan bagaimana posisi blackout saat itu. Padahal kita periskop dep. Kenapa saat itu? Kemudian saat itu, karena maaf, bahasan saat itu masih ada bahasa-bahasa Jerman. Dan sehingga komandan kapal, KKM itu memerintahkan alaman for house. Apa alaman for house? Kita semuanya berangkat ke depan. Tapi karena 45 derajat ini, maka kita merangkak. Jadi di lorong itu, kita merangkak. Ini mohon maaf, ini saya masih merinding semua karena saya merangkak alaminya. Merangkak, megang itu, pintu-pintu itu, sampai ke depan. Yang dilaksanakan oleh KKM adalah menghembus tangki pemberat pokok ini sama tangki tangan-tangan. Sehingga kapalnya bergerak naik. Apa masalahnya? Ada satu fuse yang putus. Padahal kita enggak tahu fuse itu di mana. Tapi karena kecanggihan KKM, kami saat itu, pada saat itu, sekarang langsung menemudah pernawiran Mas Uri Isha, langsung bisa diketahuan, langsung bisa diperbaiki. Alhamdulillah saat itu. Jadi itulah situasinya kalau blackout masuk ke dalam. Nah sekarang ini, kalau kita kena internal wave, internal wave, maka itulah keadaan alam. Keadaan alam berarti kalau sudah terbawa sama arus, sup begini, apa yang dapat kita laksanakan? Enggak ada yang mampu bisa untuk menggunakan keselamatan apapun, enggak bisa. Ingat, dayanya adalah 2 juta sampai dengan 4 juta kubik. Mampukah untuk melawan itu? Mampukah? Kalau begini, buat begini, bagaimana posisi personilnya kita? Apakah diam setempatnya masing-masing? Ingat saat itu mereka masih terjaga semua. Jam 3.30 itu posisi mereka masih di pos tempur masing-masing. Maaf sih sangat, saya menggebu-gebu karena saya merasakan bagaimana, saya enggak mau isalah anak buah saya digini-ginikan karena kesalahan mereka tidak mau saya. Ingat, 3.30 mereka masih di pos tempurnya masing-masing. Karena kapalnya masih posisi persiapan menyelam untuk penembakan. Belum nembak kapalnya. Belum nembak. Jadi masih di posisinya masing-masing. Dia masih di tempat ruang terpedo, dia masih di tempatnya, apa itu namanya, di PIT-nya, pos tempurnya, dia masih di kemudinya, di ruang mesin. Kalau dia sudah bergerak begini, bagaimana posisi anak-anak ini? Menggelundung semua, Pak. Menggelundung semua, semuanya persiakan terbawa di sini. Cepatkah untuk bisa melaksanakan? Saat itu kalau mesti dia mengembus TPP atau mengembus, apa namanya, tangki tahan tekan sampai seberapa kuat untuk menahan internal solitary wave ini yang diakibatkan. Segitu besarnya. Nah ini mungkin bisa dilihat kembali nanti bagaimananya sehingga kita bisa, inilah yang kemungkinan besar bahwa terjadinya seperti demikian. Sehingga memberikan gambaran kepada rekan-rekan wartawan juga yang mungkin melihat ini, bahwa sebenarnya itulah kondisinya. Saya bisa merasakan, saya bisa merasakan bagaimana yang adik-adik kami merasakan semuanya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana yang namanya jatuh. Ingat, kalau 800 meter, itu berarti tidak sampai dengan satu menit, kalau misalnya itu saya langsung turun ke bawah. Kedalamannya ini adalah untuk internal wave ini, 180an meter. Wus begini, kalau sudah masuk semuanya, tidak ada tegangan tinggi, tidak ada tegangan untuk menjalankan kapal, maka dia akan terus turun ke bawah. Saya tidak bisa dibayangkan. Saya pun tidak mau bicara lebih jauh ke situ, karena saya bisa merasakan bagaimana suffer-nya mereka merasakan itu. Kita tidak mudah untuk mengawaki itu, tidak mudah. Mungkin yang tidak pernah merasakan, mungkin gampang untuk ngomong. Tapi kami yang pernah sudah merasakan dan perlu merasakan bagaimana jatuhnya kapal, bahkan kami latihan untuk kapal 209.400 di Korea ini pun, kami latihan sampai begini-begini. Kami tahu bagaimana untuk melatihkan itu. Jadi tambahan saya demikian. maaf saya karena terbawa perasaan, saya tidak mengadada, memang inilah kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih.